Ini 12 kali ini dari informasi mancanegara, industri benang kasmir di Afganistan saat ini sedang berkembang. Ya namun sayang, akibat perang selama 40 tahun, infrastruktur untuk sektor industri ini masih kurang. Ya liputan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, namun jangan kemana-mana, saat selain ini akan hadir acara bagi para pencinta olahraga Netsport. Saya Sakti Al-Fatah. Saya Ejian, selamat siang dan selamat beraktifitas. Dulu saat musim semi, warga Afganistan mengambil bulu-bulu lapisan bawah domba untuk bahan bakar. Baik untuk menghangatkan rumah maupun memasak. Namun beberapa tahun terakhir, bulu-bulu domba itu jadi benang kasmir mewah karena kelembutan bulunya. Kasmir ini pasarnya hingga Amerika dan Eropa. Hal itu mengubah kehidupan peternak domba. Salah satunya warga Herat Mohamad Amin. Setiap domba dapat menghasilkan 250 gram kasmir. Bulu domba yang sudah dicuci, diberi disinfektan lalu dipintal menjadi benang. Kasmir merupakan sumber penghasilan terbaik baginya. Setiap musim panen bulu domba, Amin memperoleh pendapatan 61.250 Afganis atau sekitar 14,4 juta rupiah. Ini lebih besar dibandingkan penghasilan rata-rata tahunan Afganistan, kurang dari 9 juta rupiah. Kasmir mendatangkan penghasilan besar namun hanya 30 hingga 40 persen dari 7 juta domba yang bulunya dibuat kasmir. Sedangkan sebagian besar bulu mentah domba diekspor ke Cina untuk dibuat pakaian dengan harga terjangkau. Besarnya potensi kasmir di Afganistan mendorong pemerintah dan badan inovasi Eropa membuat rencana pengembangan kasmir. Selamat menikmati di Afganistan. Dengan bantuan badan inovasi Eropa, salah satu produsen kasmir di Kabul, Kaira, berhasil membuat kasmir berkualitas tinggi. Para perajin di sini telah mendapat pelatihan selama 3 bulan untuk memintal dan mewarnai kasmir dengan pewarna alami. Kita tidak harus berhenti menggantikan kasmir, kami ingin menggantikan kasmir, kami bisa menggantikan kasmir dan kita bisa membuat kasmir, pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat bagi warga di sini. Hingga kini Afganistan masih kekurangan mesin pemeroses kasmir. Pemerintah Afganistan harus berjuang keras untuk mengembangkan kasmir karena kurangnya infrastruktur. Ini akibat perang yang terjadi di Afganistan hampir 40 tahun lamanya. Afganistan merupakan produsen kasmir terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Mongolia. Jumlah kasmir yang dihasilkan 1.100 ton per tahun, nilainya setara dengan Rp393,7 miliar.